Pecahan terletak di antara 7 per 8 dan 23 per 24 adalah Kita disuruh mencari pecahan yang terletak di antara 2 pecahan ini ya Jadi kita jawab Nah 7 per 8 dan 23 per 24 Ini merupakan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda Penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang bawah ya Jadi per 8 ini per 24 berbeda Jadi kita tidak bisa menjawabnya sebelum kita membuat penyebutnya menjadi sama Jadi kita samakan dulu penyebutnya Ini 8 dan 24 kita ubah dulu Jadi biar sama ya 8 ini kita kali dengan 3 Biar sama-sama dengan 24 Karena 8 dikali 3 diatasnya 7 ini juga harus dikali 3 ya Jadi harus adil Jadi 7 dikali 3 8 dikali 3 Yang ini 23 per 24 nya masih ya Nah jadi 7 dikali 3 itu menjadi ya 21 Per 8 dikali 3 24 Yang ini tetap 23 per 24 Nah karena penyebutnya sudah sama ya Nah karena penyebutnya sudah sama ya bawahnya sudah 24 Sehingga kita dapat mencari angka dikali 3 dikali Ini bisa kita bagi dengan 2 Sehingga 22 dibagi 2 adalah 11 24 dibagi 2 adalah 12 Jadi jawabannya adalah 11 per 12 Sehingga pecahan terletak diantara 7 per 8 dan 23 per 24 adalah 11 per 12 Oke semoga paham ya Silahkan like jika suka video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh